Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan pemeriksaan Gris Dewi Riyadi atau Gris Tahir terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Rafael Aluntri Sambodo. Rafael merupakan mantan Pejabat Direkturat Jendral Pajak atau DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Baru-baru ini KPK juga menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan TPPU. Informasi itu dibenarkan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat ditemui di Gedung Juang KPK pada Kamis 11 Mei 2023. Asep menjelaskan dalam kasus TPPU, pelaku mengalihkan uang hasil korupsinya menjadi aset bernilai ekonomis. Saat ini, KPK tengah mendalami adanya aliran dana dari Rafael kepada Gris. Penyidik tengah mengorek aliran dana tersebut masih berhubungan dugaan tindak pidana korupsi mantan Pejabat Pajak itu. Jika aliran dana itu terkait dengan dugaan korupsi Rafael, maka lembaga anti-rasuah akan melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun, Gris Tahir lahir dan tumbuh di keluarga konglomerat. Ayahnya, Dato Sri Tahir, diketahui sebagai pendiri maya pada grup. Bisnisnya meliputi jasa keuangan seperti perbankan, jasa kesehatan, perhotelan, pertambangan hingga ritel. Sementara itu, Ibu Gris, Rosy Riyadi, merupakan putri pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi. Pada Kami 11 Mei 2023, KPK memeriksa Gris sebagai saksi. Namun selesai menjalani pemeriksaan, Gris tak mau menjawab pertanyaan wartawan. KPK sebelumnya menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan gratifikasi setelah melakukan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Belakangan, KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka dugaan TPPU. Status hukum ini ditetapkan setelah KPK menemukan bukti yang cukup bahwa mantan pejabat pajak itu diduga menyamarkan uang hasil korupsi. Media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!